Hasil La Liga tadi malam tanggal 19 Agustus ada dua laga yang bertanding. Sebelum itu, ayo like dan subscribe terlebih dulu. Hasil La Liga antara Mallorca dan Villarol di Mallorca Sanmo. Mallorca menurunkan formasi 5, 3, 2 untuk menjaga lini belakang tetap aman. Villarol menggunakan formasi menyerang 4, 3, 3 untuk membongkar pertahanan. Pertandingan berjalan dengan tempo sedang. Tuan rumah sering mengancam di babak pertama. Namun masih bisa ditepis Villarol. Kebuntuan pecah di babak kedua. Saat tendangan keras Moreno tidak dapat ditepis keeper di menit 63. Hasil La Liga antara Valencia dan Las Palmas di Demestala. Valencia cukup tertekan di babak pertama. Las Palmas mendominasi jalannya pertandingan. Tercatat 60 persen penguasaan bola untuk Palmas. Namun, tendangan on target Palmas masih sedikit. Justru Valencia mampu membuat kemenangan lewat penalti dari Pepe Lu di babak kedua setelah pelanggaran di kotak terlarang. Skor 1-0 untuk Tuan rumah. Klasemen La Liga sementara. Valencia memimpin klasemen dengan 6 poin. Di susul Atletico. Los Asunas. Real Madrid. Palekkanol. Betis. Cadiz dan Villarreal dengan poin sama. 3 poin. Jangan lupa like dan subscribe channel Skorland. Terima kasih.